Assalamualaikum Mbak Jo Waalaikumsalam Selamat siang Ini Mbak Jo ya Ini kan karnaval akhir tahun Mbak Jo ya Di Slemanan ya Karnaval akhir tahun untuk tahun 2019 Dan battle akhir tahun juga ini ya Mbak Jo ya Oh iya Mbak Jo untuk harapannya Mbak Jo ya Untuk tahun 2020 ini seperti apa Sebelumnya Oh iya sebelum menginjak ke tahun 2020 Mungkin ada evaluasi Mbak Jo Selama BG Hunter mengikuti Karnaval di tahun 2019 ini seperti Mbak Jo Selama saya ikut karnaval Mas ya Jadi terus terang Dari sekian banyak Event karnaval yang BG Hunter ikuti itu kan Saat ini yang paling banyak Saya kan di Malang Mas ya Di Malang juga di Blitar Ada hari kediri juga Tapi Kalau menurut saya pribadi Itu Gimana ya Untuk Tata Tata acaranya Tata acaranya itu Menurut saya itu yang Sementara ini Yang Saya suka itu yang Di daerah Malang Daerah Malang Kadang Tanpa nomor itu Juga gak ada yang keger-kegeran Istilahnya tertip gitu Terus Kalau di Blitar itu kadang-kadang Sudah ada nomornya itu Masih Nyeropot gitu Kemarin saya di Di Ponggok di Jaguan Itu saat nomor 59 Oh yang selesainya pagi itu Sampai Kan saya nomor 59 ya Mas ya Itu Nomor 58 Sudah jalan Iya Nomor 9 Kan masuk Mas Iya Masuk set Berjalan 100 meter Itu saya dihentikan Oh gitu Sama yang belakangnya lapor Apa ya Sama Sama belakangnya itu kata panik Saya dihentikan suruh masuk gawangan Saya disuruh berangkat paling belakang Kan aneh Padahal nomor urutnya sudah ada Gitu loh Kalau kecuali saya nomor 60 berapa Terus saya masuk disitu Mungkin gak masalah Nah itu salah satu contoh Terus Jam berangkatnya juga gitu Mas Itu kadang Disini itu Di Blitar itu Jaya di Kediri Juga Blitar Itu sampai Bagi kasihan yang nonton Jadi nanti ke depan Dari pengalaman yang sudah-sudah Kedepan itu Harapan saya Khususnya untuk panitia Itu Untuk jamnya lebih Awalkan gitu Nah bagaimana caranya Biar Yang nonton Juga yang Pesertanya Peserta sama sonnya Itu kan Peserta itu biasanya Sudah latihan lama Mas ya Iya Itu kalau Pas berangkat belakang sendiri Itu kan nonton Kadang udah Udah Capek Akhirnya Mereka kadang tertidur Banyak yang pulang Itu kan Juga Kasian juga mereka Juga termasuk Salah satunya Untuk yang Punya son Itu juga Dari pagi Sudah stand by Pagi lagi Baru selesai Nah itu Juga yang Nonton pun Karena udah habis Kan juga Gimana Gimana Untuk tahun depan Semoga diberikan kelanjaran Jadi untuk evaluasi Tahun 2019 Karnaval Khususnya Wilayah Militar Sama Gediri Ini untuk Masalah waktu Ya Mbak Jo ya Masalah waktu Sama ketertiban Dari panitia Mbak Jo ya Jadi Suruh mengajak kepada Di wilayah Malang Mbak Jo ya Sebagai pioner Karnaval Dengan son-son Terus untuk tahun 2020 ini Mbak Jo Untuk harapannya Harapannya Ya Untuk Khususnya Bijaantara Dan juga Kawan-kawan son lain Karena Kita sudah Dari Dari Blitar Kemalang Kediri Kemalang Terus ada juga Yang Malang Jember Mbak Jo Yang kesini Itu Kan kita Tematis Nambah persedaran Mas ya Iya betul Jadi Lebih banyak Teman Banyak saudara Semua Jadi Lancar Sukses Terjeki Itu kan Tidak akan kemana Juga tidak ada Salah alamat Ya mas ya Betul Saya Disini Kurang job Tapi di Malang Nah itu Mungkin yang Malang Juga ada yang kurang Disini ada Jadi Sama-sama merasakan Di tempat lain Gitu mas ya Jadi diberikan Semua Sound system Seluruhnya Yang sering ikut Karnaval Baik yang Sudah Lama Senior Terus Ataupun Yang baru Yang akhir-akhir Ini datang Mungkin nanti Kedepan Juga diberikan Kelancaran Dan kesuksesan Amin Panitia Juga Lebih Lebih Gimana ya Lebih jeli Untuk penataannya Dan kesuksesan Dan kesuksesan Amin Sudah Itu aja Mbak Jo Cukup ya Mungkin itu aja Nah itu Harapan Mbak Jo Di evaluasi Untuk tahun 2019 Dan untuk Harapan Tahun 2020 Ini Berada di Lokasi Slemanan Untuk Karnaval Akhir tahun Dan battle Akhir tahun Ini Ini Pada ngumpul KP Ini Generasi Penerus Ini Generasi Penerus Slemanan Hidup Kocet Kelarnya Kui Bers Kita Celer Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Di Lokasi Karnaval Slemanan Jangan Lupa Subscribe And Comment Juga Ajan Channel Saya Tup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum